Gencatan senjata Armenia dan Azerbaijan kembali rusak. Armenia dan Azerbaijan kembali saling tuding lawan masing-masing melanggar gencatan senjata untuk kemanusiaan yang baru di medan pertempuran Nagorno-Karabakh, hanya beberapa jam setelah gencatan senjata itu disepakati. Gencatan senjata tersebut disepakati pada Sabtu, 17.10, tengah malam setelah gencatan senjata yang ditengahi Rusia untuk menghentikan pertempuran antara dua negara bertetangga itu di Kaukus Selatan Pekan lalu gagal. Setidaknya sudah sekitar 750 orang tewas dalam pertempuran yang terjadi sejak tanggal 27 September. Pada ahad, 18.10, Menteri Pertahanan Azerbaijan mengatakan Armenia menembaki wilayah Akdam yang terletak dekat Nagorno-Karabakh. Mereka mengatakan unit militer Armenia melepaskan tembakan dari senjata kaliber besar di perbatasan tersebut. Armenia membantah tuduhan itu. Armenia mengatakan pasukan Azerbaijan sudah melepaskan tembakan dua kali dan menggunakan artileri pada Sabtu malam. Armenia juga menuduh Baku menolak permintaan mereka untuk dapat menarik pasukan mereka yang terluka di medan pertempuran. Langkah ini, ditolak mentah-mentah oleh Baki, kata Menteri Luar Negeri Armenia dalam pernyataannya. Gencatan senjata Armenia dan Azerbaijan kembali rusak. Gencatan senjata Armenia dan Azerbaijan rusak hanya beberapa jam setelah disepakati. Senin, 19 Ok 2020, pukul 7.54 waktu Indonesia Barat. Foto selebaran yang disediakan oleh Kementerian Pertahanan Armenia pada tanggal 30 September 2020 di situs resminya menunjukkan tentara Armenia selama bentrokan militer dengan tentara Azeri di sepanjang garis kontak Republik Nagorno-Karabakh yang memproklamirkan diri, juga dikenal sebagai arsak. Bentrokan bersenjata meletus pada tanggal 27 September 2020 dalam konflik teritorial yang membara antara Azerbaijan dan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh di sepanjang garis kontak Republik Nagorno-Karabakh yang memproklamirkan diri. DEFVNCE Ministry Foto selebaran yang disediakan oleh Kementerian Pertahanan Armenia pada tanggal 30 September 2020 di situs resminya menunjukkan tentara Armenia selama bentrokan militer dengan tentara Azeri di sepanjang garis kontak Republik Nagorno-Karabakh yang memproklamirkan diri, juga dikenal sebagai arsak. Bentrokan bersenjata meletus pada tanggal 27 September 2020 dalam konflik teritorial yang membara antara Azerbaijan dan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh di sepanjang garis kontak Republik Nagorno-Karabakh yang memproklamirkan diri. Erevan, Armenia dan Azerbaijan kembali saling tuding lawan masing-masing melanggar gencatan senjata untuk kemanusiaan yang baru di medan pertempuran Nagorno-Karabakh, hanya beberapa jam setelah gencatan senjata itu disepakati. Survei indikator, kepuasan publik terhadap pemerintah naik. Gencatan senjata tersebut disepakati pada Sabtu, 17.10, tengah malam setelah gencatan senjata yang ditengahi Rusia untuk menghentikan pertempuran antara dua negara bertetangga itu di Kaukus Selatan Pekan lalu gagal. Setidaknya sudah sekitar 750 orang tewas dalam pertempuran yang terjadi sejak tanggal 27 September. Pada ahad, 18.10, Menteri Pertahanan Azerbaijan mengatakan Armenia menembaki wilayah Akdam yang terletak dekat Nagorno-Karabakh. Mereka mengatakan unit militer Armenia melepaskan tembakan dari senjata kaliber besar di perbatasan tersebut. Armenia membantah tuduhan itu. Armenia mengatakan pasukan Azerbaijan sudah melepaskan tembakan dua kali dan menggunakan artileri pada Sabtu malam. Armenia juga menuduh Baku menolak permintaan mereka untuk dapat menarik pasukan mereka yang terluka di medan pertempuran. Langkah ini, ditolak mentah-mentah oleh Baki, kata Menteri Luar Negeri Armenia dalam pernyataannya. Baku menyebut pernyataan itu memberikan informasi palsu. Terima kasih. Terima kasih.